selamat menikmati Kampung Cijawa atau dulunya disini adalah Kampung Dorata atau Kampung Yang Hilang ini mengarah ke arah Bogor sedangkan sebaliknya ini mengarah ke arah Sukabumi dimana dapat saya laporkan di lokasi ini sudah ada spanduk yang dipasang di jembatan untuk akses warga Kampung Cijawa bahwa disitu terlihat ada tulisan dilarang berhenti di sepanjang jalur fungsional jalan tol Ciawi Sukabumi Seksi 2 jadi betul ya sekarang sudah tidak simpang siur lagi untuk info bahwa besok tol Bocimi Seksi 2 ini akan dipungsionalkan sementara atau dibuka atau diuji coba yaitu di hari Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 dimana sebelumnya sempat sempang siur sobat ya kapan dan kali ini jawabannya sudah jelas bahwa tol Bocimi ini segera dipungsionalkan besok ya menurut kabarnya yang saya dapatkan bahwa akan dibuka itu jam 7 pagi Insya Allah saya akan coba ke sana ya ke Sunda Wenang dan nantikan pula ya sobat tadi saya telah memantau di di exit tol Bocimi Sunda Wenang setelah menerbangkan drone dan Insya Allah akan saya publikasikan nanti sore nantikan videonya ya kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di lokasi kampung Cijawa ini menjelang H-1 fungsional ini hari Kamis tanggal 22 Desember sedangkan besok adalah tanggal 23 Desember hari Jumaat nah itu besok akan dipungsionalkan jalan tol Bocimi ini satu arah dulu yang mengarah ke arah Sukabumi karena yang sudah selesai baru satu arah sepatu ya mari kita lihat kondisinya seperti apa nih dari lokasi ini seperti ini nih kondisi dari lokasi kampung Cijawa atau lembah Cijawa ini mengarah ke arah Sukabumi ini sedangkan untuk mengarah ke arah Bogor masih proses hamparan agregat tapi untuk pengurugan batu kainu sudah selesai dan menurut kita pantau sehari-hari apabila sudah dihamparkan agregat tentu jelas ini langsung dilakukan finishing pengecoran seperti yang lajur sebelah kiri mengarah ke arah Bogor sudah selesai dan sekarang kondisinya sedang proses pengerjaan untuk membatas jalan yang ada di pinggir itu ya mari kita lihat lebih jelas lagi maaf maaf kalau sedikit goyang ini karena saya tidak akan skip video ini dan tidak akan saya edit mau saya langsung upload ini kita akan melihat kondisi lajur yang akan menjadi fungsional besok ya apakah lokasi ini sudah siap benar-benar siap nah seperti ini sobat ya terlihat ini sudah siap ini mengarah ke arah Sukabumi ya terlihat sudah siap bahkan ada satu mobil yang lewat barusan begitu nyemprungnya disini bahkan ada cat putih itu apa namanya marka ya marka jalan silahkan yang tahu di cat putih dulu tuh pakai cat apian cat sementara mungkin ya nantinya tidak akan seperti itu pasti lebih rapih ya nah jadi kondisinya sekarang sedang proses pemasangan di pinggirnya nah ya terus itu tinggal sedikit saja tuh yang di tengah sedangkan untuk ke lokasi kampung arca sampai ke exit tol bocini pembatas jalan ini bukan pembatas penghalang atau pengaman jalan ini sudah terpasang full semuanya ya jadi apabila lokasi ini beres berarti selesailah sudah untuk pengaman jalan yang ada di pinggir itu ya sampai ke exit tol bocini sekarang coba kita lihat ke arah sebaliknya nih ini ada sepanduk nih di sepanjang jalur fungsional dilarang berhenti sobat ya mari kita lihat nih arah sebaliknya nah ini adalah arah sebaliknya sobat ya terlihat rambu-rambu sudah terpasang full pembatas jalan sudah full tanda kilometer juga sudah terpasang bahkan sekarang ditambah dengan adanya cat putih itu ya marka jalan jadi untuk lokasi lembah cejawa ini juga sudah siap dipungsionalkan besok mengarah ke arah sukabumi dulu dari bogor ya mantap sobat ya akhirnya penantian panjang warga sukabumi ingin melewati tol bocimi ini alhamdulillah sekarang menjadi kenyataan luar biasa sobat ya luar biasa ini saya pun sampai sedikit merinding ini ya dimana saya hampir hampir 2 tahun mengawal progres tol bocimi tahap 2 ini dari awal saya menciptakan sebuah channel yang iseng-iseng saja kemudian saya upload satu video di lokasi jembatan cilelei waktu itu dan sampai hari ini kondisi tol bocimi ini sudah seperti ini luar biasa mantap kita doangkan semoga bukannya fungsional saja atau uji coba saja semoga ini bisa selesai seluruhnya yang ke arah bogor pun selesai karena memang sedang dikebut untuk lajur sebelahnya lagi seperti itu kita lihat lagi ke arah sukabumi dari sini kita tepat di tengah tengahnya silahkan yang memiliki kendaraan besok ingin mencoba silahkan mencoba dengan gratis besoknya operasional dulu sementara sebelum seluruhnya selesai jadi ini sudah selesai untuk full pengecoran pembatas yang sebelah dulu kita noakan semoga besok di hari tidak terjadi sesuatu apapun sehingga uji coba ini bisa berjalan dengan lancar oke mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini dimana kita telah memantau lokasi lembah Cijawa juga siap untuk fungsional besok nantikan pula video berikutnya video drone dari Exitol yang akan saya publikasikan besok oke mungkin sampai disini dulu ya saya ucapkan terima kasih banyak dan jika sempat suka silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya langsung dari lokasi lembah Cijawa mengucapkan akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih